Halo teman-teman semua Assalamualaikum Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum Aku lagi mau share nih ya teman-teman Kegiatan aku lagi mau ke Lampung Dan ini tuh aku lagi nginep di rumah tante aku Ini masih di Palembang ya teman-teman Belum berangkat karena nanti kita berangkatnya itu Mau naik kereta sama tante aku Nah tante aku ini adalah adek Yang paling bontot Adeknya ibu aku ya teman-teman Yang paling bontot maksudnya Nah ini tuh sore-sorenya ya teman-teman lagi banyak Anak kecil gitu lagi main di depan Ini tuh komplek TNI gitu Nah ini rame banget pada lagi ngumpul Yang pastinya Sanum jadi happy banget ya Karena banyak temannya Nah ini kebesokan paginya kita udah mau OTW nih ya teman-teman Nah ini barang bawaan aku lumayan juga sih Walaupun cuma berdua Sanum Untuk barang-barangnya tapi lumayan Aku bawa satu koper dan juga satu tentengan Ini lagi mau dianterin sama om aku Ke stasiun Nah teman-teman ini kita udah ada di dalam kereta ya Jadi tadi tuh mepet banget ya Karena berangkatnya sekarang setengah sembilan tank Aku pikir jam sembilan ya teman-teman Jadinya mepet banget pas kita udah masuk kereta Keretanya jalan dan akhirnya kita tuh nyari Tempat duduk itu di dalam gerbong gitu ya teman-teman Biasanya kan langsung masuk dari pintunya Tapi karena ini udah mepet banget Jadi yang penting masuk kereta Urusan nyari tempat duduk tuh nanti ya teman-teman Nyari di dalamnya Jadi ceritanya kemarin Tentu aku tuh lagi pengen liburan gitu Ke Lampung karena anak-anaknya pada libur sekolah Dan yaudah deh aku mau ikut gitu Terus bingung juga kan mau naik apa gitu Terus nanya sama aku enaknya naik apa Nah karena rame-rame kayak gini Kayaknya seru aja gitu ya teman-teman Kalau naik kereta Tadinya mau naik damri Oh damri itu emang damri kecil gitu ya teman-teman Kayak minibus dan itu pun kayak sempit banget ya Kalau gak ada temannya sih gak apa-apa naik damri Tapi kalau rame-rame gini kayaknya naik kereta ya Tiketnya juga murah ya teman-teman Nah ini kita udah di jalan Dan sanumnya itu udah tidur ya Karena emang lumayan lama Ini udah pada pegel Lagi pada duduk Udah lagi pada pegel Karena emang kira-kira berapa jam tuh ya Hitung aja ya Dari jam setengah sembilan pagi Nyampe di Lampung itu jam setengah enam sore Nah Alhamdulillah ini udah jam setengah enam sore Dan ini kita udah sampai di stasiun Tanjung Karang Nah ini langsung aja kita mau pesen grab Tapi dua kali di cancel ya teman-teman Jadinya akhirnya yaudah deh Karena mau cepet dan kita tuh udah pegel-pegel semua Akhirnya kita naik angkot yang nongol di depan gitu ya teman-teman Langsung naik Tapi ternyata di tengah jalan angkotnya itu mogok Dan akhirnya harus tunggu lama banget ya Si abang itu ngidupin mobilnya Tapi akhirnya gak hidup-hidup Dan akhirnya bisa juga ya mesen grab ada yang mau juga Kalau yang ini itu video kebesokan paginya ya teman-teman Kita mau main dulu nih ya Mumpung lagi di Lampung Karena di Lampungnya itu cuma sebentar Cuma empat hari aja Kita main dan kita naik grab lagi Dan kebetulan aku dapet grab yang kemarin nganterin ke rumah ya Dari stasiun itu Kok bisa ya dapet dia lagi Terus abis itu langsung aja nih ya Kita lagi main di Lokung Langit ya teman-teman namanya Nah buat kalian yang orang Lampung Kalian udah pernah belum sih main kesini ke Lokung Langit Ini pun aku baru pertama kalinya ya teman-teman masuk sini Karena waktu lebaran kemarin aku mau main kemana tuh ya Namanya Kampung Vietnam Tapi ternyata tutup ya teman-teman waktu di hari lebaran Jadinya gagal Dan kata adik aku lebih bagus yang ini gitu ya Lebih luas Yaudah akhirnya kita main kesini deh Wala-wala ini tempatnya tuh gede banget ya teman-teman Dan juga banyak tangganya tinggi gitu ya Aduh ini agak-agak ngeri ya Kalau misalkan bawa anak kecil ya harus diliatin banget Karena takut kepletot gitu ya teman-teman ini Ibu aku aja nyampe kesusahan gitu ya Naik turun tangga Karena itu bener-bener tinggi Tapi alhamdulillahnya pas kesini tuh lagi gak panas Dan juga lagi gak hujan Tapi cuacanya tuh lagi kayak adem-adem gitu ya teman-teman Tapi adem-adem ini jangan salah ya Karena aku udah berpengalaman beberapa kali gitu ya teman-teman Adem-adem kayak gini enak-enak santai-santai gitu Taunya ini kulit gosong Pokoknya ya ampun Gak kerasa gitu ya Adem-adem kan ya Eh taunya belang gitu ya Ada bekas jam tangan Ada bekas gelang di tangan itu pada belang semua Dan ternyata disini tuh kayak ada tempat makannya gitu ya teman-teman Kayak cafe-kafean gitu Tapi jual-jual yang ini ya kayak cemilan-cemilan gitu Dan ini kita lagi pesen takoyaki Pesen roti bakar juga ya untuk ngamil-ngamil gitu Nah sampingnya tuh ada burung Burung apa tuh ya yang kakinya cuma keliatan satu Burung bangkau kali ya Terus ini juga banyak banget ya Kayak tempat duduk-tempat duduk gitu Pokoknya lumayan deh ya Untuk healing Untuk foto-foto gitu ya Bawa keluarga kesini juga lumayan lah ya tempatnya teman-teman Nah ini tiket masuknya berapa ya kemarin Aku lupa deh ya Kalau gak salah cuma 25 ribu ya satu orang Sekitar segitulah Dan ini kita lagi nanjak tangga yang tinggi banget Karena kemarin tuh kita salah jalan ya teman-teman Karena ngikutin si ini ya Si ibu-ibu Yang pada gak ngeliat jalan gitu Pokoknya jalan-jalan aja Padahal salah arah gitu kan Yaudah akhirnya ini harusnya lewat sini duluan ya teman-teman Jadi turunan gitu Gak posisi nanjak Karena kita salah jalan Akhirnya kita harus nanjak Terus ini juga udah nanjak tinggi-tinggi Ada kayak perahu kaca gitu Sampai di atas ternyata ini belum jadi dong Ya ampun udah capek-capek gitu ya Nanjak ke puncaknya taunya belum jadi Yaudah deh akhirnya turun lagi Nah teman-teman Kelaku nih happy banget ya Kalau udah jalan-jalan kayak gini Kayaknya bisa refresh sebentar gitu ya Otak-otak ini yang udah mumet Kayaknya ya liburan itu emang penting ya teman-teman Untuk kita untuk menjaga kewarasan Biar gak butek gitu ya teman-teman pikirannya Makanya kemarin aku juga udah nabung ya Udah bikin sinking fund Untuk khusus dana liburan Pokoknya dalam setahun ya Kalau bisa satu kali lah ya Kita ada liburannya Biar gak sumpah gitu kan Jadinya pikiran tuh bisa fresh Sebenernya kalau pulang ke Lampung Aku tuh jarang main gitu ya teman-teman Paling ketemu sama teman aja Nah kalau untuk ke tempat wisata-wisata gini Jarang gitu ya teman-teman Karena mager banget ya Kalau udah di Lampung Ianya aja kan Sebelum berangkat itu pengen kesana Pengen kesini Barang nyampe rumah Aku tuh males gitu ya teman-teman Lebih enak di rumah gitu Tapi kalau misalnya keluar kota ya Harus banget kan ya jalan-jalan Nah teman-teman ini video kebesokannya lagi Ini aku mau sempetin untuk ketemu teman-teman aku Ini kanca-kanca aku Yang dari jaman bahla banget ya Dari jaman kita gadis Sampai sekarang udah pada beranak-pinak semua Dan aku ketinggalan nih ya Yang lain udah pada beranak dua Yang satu ada menuju tiga Karena lagi hamil ya teman-teman aku yang satunya Dan aku Alhamdulillah Masih satu Semoga nanti dikasih lagi ya sama Allah Amin ya robbal alamin Nah ini kita lagi main ke Transmart Ini ngajak bocil-bocil Untuk main-mainan disini Nah teman-teman ini kita tuh mainnya tanpa bapak-bapak ya teman-teman Jadi ya kita sendiri gitu yang bawa anak kan Tapi ini adek aku ikut juga Dan ini teman aku kan sama-sama punya anak dua ya Yang satu diajak semuanya ya dua-duanya Dan yang satu cuma ngajak satu yang pertama doang Yang kecil ditinggal ya teman-teman Nah ada yang jagain Jadi biar gak rempong gitu Setiap mau main pastinya kita tuh suka rempong gitu ya teman-teman Kalau udah bawa anak kan ya Apalagi anaknya kok udah dua Ya aku aja yang anaknya satu suka rempong Kalau misalkan pergi sendiri tanpa papa Apalagi yang udah dua kan ya teman-teman Karena ini teman aku yang satunya lagi hamil nih ya Yang baju kuning Jadi dia cuma bawa satu anaknya doang Dan ini kita lagi mau main kereta dulu Sampai jumpa Sampai jumpa sanum latin dinasauro saja oh kemana sih kemana sanum, sanum naga sanum kenyang banget kenyang banget selesai mainan ini sanum melukis-lukis seperti biasa karena ini hobinya menggambar dan melukis mewarnai jadi ini dia udah minta untuk mewarnai gitu ya teman-teman habis ini kita nanti mau makan dulu ya karena udah capek padahal cuma mainan-mainan disitu doang ya tapi gak tau ya kerasa capek gitu kakinya mungkin karena ngejar-ngejar bocil ya yaudah makanya ini nanti kita mau makan dulu sama-sama nah ini dia teman-teman kita lagi makan di bakso lapangan tembak dan habis ini kita langsung pulang gak lupa kita foto-foto dulu oke deh teman-teman ini tuh bagian terakhirnya ya ini kita udah menuju pulang lagi ke Palembang tapi kali ini gak naik kereta karena pulangnya itu dijemput sama om aku karena itu hari weekend gitu ya teman-teman dan akhirnya kita dijemput untuk pulang dan balik lagi ke realita nah ini udah di jalan tapi ini sepupu-sepupu aku yang kecil-kecil pada mabuk gitu ya kayaknya pada masuk angin mungkin kecapean gitu ya teman-teman jadi di jalan itu pada muntah semua nah ini kita lagi mampir di rest area tapi aku lupa ya ini rest area yang sebelah mana nah ini sanum masih segar sama ini juga yang kecil masih segar tapi ujung-ujungnya semua pada tumbang ya teman-teman karena kita tuh nyampainya malem pulangnya itu sore ya jadi nyampainya sekitar maleman gitu ini tuh berhenti karena sepupu aku yang kecil-kecil itu lagi pada mabuk dan minum teh anget dulu yaudah deh teman-teman sampai sini dulu ya video dari aku terima kasih untuk kalian semua yang udah menonton dan jangan lupa tonton video selanjutnya ya bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati